Halo assalamualaikum teman-teman kali ini saya mau menunjukkan cara menggunakan kompor camping portable seperti ini kompor kotak yang biasa dipakai untuk mendaki gunung atau camping karena bagi sebagian pemula ini mungkin masih kesulitan ya kita mulai dari posisi awal masih terlipat seperti ini kita buka dulu bagian dudukan untuk panci ini kita buka seperti ini kemudian bagian kaki juga kita buka sudah kemudian kita pasang gas portable ini kalau kita lihat di gas portable ini kan ada cekungan ini ya kemudian di bagian bibir dari kompor ini ada dua tonjolan di bawah dan atas ini kita pasangkan bagian cekungan bibir kaleng ini dengan bagian tonjolan atas caranya kita masukkan dulu dari bawah ya ini dari bawah ini masukkan dulu kemudian pasangkan cekungan ini dengan tonjolan nah sudah terpasang seperti ini lalu diputar ke kanan set ya seperti ini sudah selesai pemasangan sudah seperti sudah kuat ini ya kemudian cara menggunakan cara menyalakan kita putar tombol ini tombol oranye ini ke kiri sampai terdengar bunyi mendesis gasnya kemudian kita tekan pemantiknya nah maka akan menyala untuk membesarkan apinya kita putar lagi ke kiri ini semakin besar kalau untuk mematikan tinggal kita putar ke kanan sampai mentok maka dia akan mati sendiri gampang sekali bukan sekarang saya tunjukkan cara menyalakan jika pemantik api ini rusak ya seumpama pemantik api ini rusak tidak tidak bisa keluar percikan api karena pemantik ini gampang sekali rusak ya caranya kita gunakan korek api ya pertama-tama kita buka dulu gasnya kecil aja sampai terdengar bunyi mendesis selalu kita gunakan korek api nah seperti ini bisa menyala jadi bisa kita gunakan korek api mematikannya kita putar ke kanan nah sudah jika sudah selesai kita lepas lagi caranya putar tabungnya ke kiri nah akan terlepas sudah lalu kita rapikan lagi kita lipat dudukan panci kemudian kakinya juga kita lipat seperti ini sudah selesai oke teman-teman demikian tadi cara menggunakan kompor portable camping kotak seperti ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih